Roh kemalesan, ada roh-roh yang kegantukan Pokoknya hape-hape disangkanya ada roh Rohnya, sampe-sampe orang Betawi juga tuh Roh A.I. Ada juga kan Kayak males, kita bilang itu roh males Otak kita memang cabul di bilang ada roh sinar Lu tidak bertanggung jawab gitu Ya berarti kalau bentar-bentar kita kayak ketempelan roh ini, kita ketempelan roh itu Ya berarti Ada lem Betul Simple-simple aja mas Ada Nau mas Tuhan menginisiasi, mereka dipulihkan, lupa lagi Circle-nya kan begitu kan Kayak red-red lah ya, red-red-rednya kita dipulihkan Berarti sih lulu gue kalau habis red-red dipulihkan suatu nih Iya, paling top dia memang Belum bapak itu top gue yang beng-beng Wafer Superman Ada apa Gak nangang Gak nangang Tapi maksudnya itu adalah jalannya paling cepat untuk menyimpel sesuatu kan Ada botol gerak, ya kita simpulannya sehatan kan Ya kalau lu bedo Kalau lu lu misalnya gravitasi atau Lu bedo lagi Gak nangang Gak nangang gravitasi itu Kalau gerak kiri samping-samping Kalau misalnya gravitasinya ke kiri Hahaha Ini 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 Main lah buat beli-beli sepatu Gue udah ngomongin duit lagi ngomongin ini Lu kasih persembahan ya Itu barcode itu depan bank dulu ya Jadi gak usah pura-pura lupa lu Memang gak ada sesinya untuk memberikan Memang gak ada sesi untuk memberikan Tapi maksudnya ya tau diri dong Tau diri kasih Gitu maksud gue Emang mah gak perlu-perlu banget Iya kan Cuma maksud gue bangsa seribu mah boleh Ya seribu Kalau emang lu gak ada duit Iya bener Kalau seribu sih sebenernya langsung kasih ko Andri aja Lecek-lecek Bejek taruh tangan nih Tapi kan tergantung orang tuh punya berapa dong Ya memang gak ada yang suruh Kalau dia punya dua rebu Kasih seribu deh berarti dulu dia Memberi kelima puluh persen dari pemilikannya dong Bener-bener Ya mungkin ini juga harus ko Andri Introspeksi juga ya Mungkin Ada yang tidak terberkati Jadi gak ngasih Oh iya kan Karena kan biasanya Diberkati lalu memberkati kan kok Iya iya Kali aja ada yang belum terberkati Menurut lu jadi kotba ko Andri Tidak seberapa memberkati Bukan-bukan Ini masalah multimedia Jadi emang untuk videotron Makin kesini makin besar Cate nyensornya Kita hari ini ngobahas tentang Videotron gak ngebahas tentang Tap and give Eh tap and give lagi Tap and give Kita hari ini mau ngebahas tentang Sesuatu yang sering banget kita denger Tapi kita sebetulnya Penasaran Dari pendeta-pendeta kawakan Iya Ada gak sih sebetulnya hal-hal yang Sering disebutin ini Contoh misalnya ko Andri ya Roe vales Ada roe Roe kevalesan Saya berdoa untuk WL Yang melayani hari ini Agar tidak Masa lu siapa Cimeyer Itu istri saya Oh iya Ko Andri masih juga doa Roe kevalesan itu Gila dari kamu gak nger Bayang Tengking Tapi kan Tentang bales juga Iya Nanti saya kalo ketemu mereka Kamu urusin Urusin Tapi gak cuma roe kevalesan Ada juga roe yang mulai Melenceng-melenceng ya Roe salah kunci Roe salah kunci Kok juga kasih doa itu Nah Tentang salah kunci Ada juga roe-roe Gila-gila Roe-roe kevalesan Ada roe-roe yang Kengantukan Pokoknya HP-HP Disangkanya ada roh Rohnya Iya kan Sampai-sampai orang Betawi juga tuh Roe haye Ada juga kan Roe haye Iya kan Kenapa semua ini pendetanya selalu menggunakan kata-kata Ada juga busana Apa tuh Roe pendek Roe Roe pendek Dia gak lucu Ada yang ngisahin Apa tuh Iya Ini akan dihaikkan nomen Tapi tadi udah ada roh ini Roh ini udah Kalau dilaporkan Ini paling lucu Berat lo banget Ada roh apa lagi sih Ya makanya Rokok dan Gak tau Rohani tau Lampang lama juga pendetang Jadi banyak banget Kalau misalnya kita lagi Oh ada kerja paksa Roe musa Iya Cuman emang kurang aja sih Lebih ke timing sih Kalau kita udah lewat Gak maksudnya Kalau misalkan dulu jam gue kecil ya Selimaknya denger kayak gitu loh Lu gitu gak Pas jaman sekolah lah Maksudnya Ya pasti Roh-roh begitu Maksudnya Kan sekolah gue Kristen juga Jadi apa-apa ada rohnya juga Ada juga roh-rohnya Gue dulu roh-roh kemalesan juga ada Untuk didoain Roh Ngantuk Juga didoain Kalau lagi mau khotbah Didoain dulu kan Tuhan saya menengking Semua roh-roh ngantuk Yang membuat Semua jadi gitu-gitu Jadi maksudnya Kalau malam abis kaget tidur Kan ngantuk juga Iya Tapi maksud gue tuh bukan roh gak sih Apa sih kok maksudnya Kenapa harus ada Roh-roh seperti itu Kalau kita ngomongin tentang Kayak gini-gini Kalau ditanya di Alkitab sendiri Ada gak roh-roh itu Gitu Kalau misalkan dari Bulontong sih Ini Bulontong udah Siap ini Iya saja Bulontong Udah siap ini ada beberapa ayat Yang memang ada kata-kata rohnya Iya betul Kalau di Alkitab sendiri Memang ada ayat-ayat Yang ada kata-kata rohnya Tapi di Indonesia malah jarang Yang makanya itu Terjemahan Inggris Gitu Indonesia sih ada-ada aja sih Kayak maksudnya Kayak nanti mungkin Bulontong Kasih tau beberapa kan Gitu Tapi kalau semuanya kembali Harus di roh-roh kan Menurut gue sih Enggak sih Enggak Enggak gitu Gitu Kalau contoh misalkan Kalau di Alkitab ada Dalam bahasa Inggris ya Kayak apa nih Yang gue coba kemarin Spirit Ya spirit 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 temen Coca-Cola Oh surprise Surprise Contoh ada spirit of Spirit of deep sleep Apa itu? Oh di Indonesia roh ngantuk Ngantuk Ya gitu Ada di Alkitab Ada Spirit of deep sleep Tapi deep sleepnya tuh Aduh ngomong aja Sampe ke sleep tuh Spirit of deep sleepnya tuh Bukan roh ngantuk Maksudnya tuh Di masa itu Ini ayatnya ada di Ya saya ya Di masa itu Orang-orang itu kayak matanya tuh Ditutup atau dibukakan Kayak orang tertidur Yang gak sadar dengan Perkembangan apa yang ada Di depannya gitu loh Jadi bukan roh ngantuk Contoh kayak gitu Jadi roh cuek kali ya mungkin ya Ya kadang-kadang orang Mengambil hal kayak gitu-gitu kan Dibawa ke Lagi-lagi Ini berbicara Konteks di jaman itu Ngobongin kepada Pendengar di jaman itu Kok bisa ditarik sekarang Ini kita Tengking roh ngantuk Menurut gue itu sih Gak ada roh-roh ngantuk Begitu Karena Kalaupun ngantuk Lagi kebaktian Coba tanya Kevin Yang sering ngantuk Iya ini apalagi kan main drum terus kan Pasti udah gak dengerin kotba Iya udah capek Pekerja jarang dengerin kotba Tapi mungkin buat temen-temen ya Iya lah Gak bener Orang lagi otomat dimakan Belakang-belakang Biar kayaknya pas pelayanan berikutnya Iya Tapi buat Buat temen-temen Tapi yang gak ngerti Mungkin konteksnya Jadi di episode sebelumnya Kita udah ngebahas juga Tentang salah tafsir ya Kurang lebih ya Bahasnya mirip-mirip bersama ini Cuma ini lebih ke Spesifik roh-rohnya ya kok ya Kalau disini ya Gitu Jadi kalau ngomongin roh-roh gitu ya Lagi-lagi gitu Gak semuanya reterlek tuh Artiannya begitu Karena kalau di pelajaran Di alkitabnya tuh Ada konteks yang dibawanya Jadi Lagian kalau kita ngomongin roh kan Kalau KBBI aja ya Menurut kemurus besar bahasa Indonesia ya Kadang-kadang roh itu Bukan kadang-kadang Pengertian dia ada tiga tuh Yang pertama Unsur yang berada di dalam Badan manusia Misalkan gitu Jadi istilahnya kalau manusia mati Otomatis rohnya udah pergi tuh Bilangnya gitu kan Yang kedua Kayak Gue catat kemarin apa ya Roh atau makhluk hidup Yang punya pikiran perasaan Tapi gak ada jasad Nah itu menurut KBBI Yang ketiga baru Spirit Atau semangat Semangat misalkan kayak Kita ngomong Kita harus kembali ke Spirit of 45 Misalkan semangat part 5 Nah kita kembali Mengingatkan kita kepada NKRI bersatu tuh Istilahnya kayak gitu Spirit of apa Biasa kan kita sering denger Spirit of apa Spirit of apa Masa spirit of itu Dikategorikan kayak Gue nih Sebagai warga Indonesia Tiba-tiba ada roh Pejuang-pejuang jaman dulu Nempelin gue gitu kan Plak Langsung Wah NKRI harga mati Ya masa gitu Jadi istilah-istilah itu pun Punya pengartian-pengartiannya sendiri Dan lagian Kalau segala sesuatu Di asosiasikan kayak Kita ketempelan Kita ketempelan Kita ketempelan Ya berarti kan Ada lem Betul Simple-simple aja Mas Ya berarti Kalau bentar-bentar Kita kayak ketempelan Roh ini Kita ketempelan Roh itu Ya berarti Satu sisi sih Mengecilkan karya Keselamatan Yesus Kalau menurut saya Karena kalau Yesus tuh Menyelamatkan kita Tuntas tuh Artinya Jadi istilahnya orang Kristen Ya gak mungkin Ketempelan roh-roh Kayak begitu Jadi roh itu dimaksudkan Apa sih Apakah literally Begitu Enggak Bisa jadi Kalau kita baca Alkitab Lebih dalam lagi nih Ini ngomongnya Lebih teknis sedikit ya Kita mesti cek Bahasa aslinya Bahasa aslinya tuh Kalau roh Bahkan ruah Bahasanya Ibraninya Di perjanjian lama ya Ruah Ruah tuh bisa juga Napas yang memberi hidup Artinya sendiri Kayak angin tuh Bukan angin Gitu ya Bukan ya Maksudnya justru Hembusan angin ini Yang memberi hidup manusia Membuktikan masih hidup Bisa jadi itu Bisa juga karena dia Spirit itu Masuk ke Dalam diri manusia Dia kan punya Bobot bisa memberikan kehidupan Nah ini bisa berkembang juga Jadi bisa istilahnya Ada karakternya Ada sifatnya Turunan kedua dari ruah tuh itu Satu selain memberi hidup Ada memberi sifat dan karakternya juga Jadi kayak nanti Membahas Rosina misalkan Itu bukan ada kayak Entitas pribadi tertentu Kita ketempelan Bukan Tapi itu karakter yang berkembang Dari memang orangnya sendiri Memang lagi mau berzina Dan penulis zaman dulu kan Gak ngerti Gini-ginian nih apa Makanya mereka Menganalisanya Atau menganalogikannya Ya karena ini ya Turunan dari ruah aja Mereka mah gak bingung Yang bingung kita Gitu Jangan tidur Susah gak dipahaminya tuh Kira-kira Menangkap gak Kurang lebih lah ya Mereka punya Metafora dan analogi Iya ya Jadi misalnya turunannya lagi tuh Jadi kayak ada Roh persinahan Atau kayak ada Roh cemburu Apakah ada Maksud gue Kayak ada roh Yang punya pribadi sendiri Yang punya kehendak sendiri Tiba-tiba nempelin Tiba-tiba Manuel yang gak cemburuan Tiba-tiba Wah cemburuan Tiba-tiba begitu Files liat Manuel cemburuan Wah lu mah ketempelan roh cemburu nih man Apa-apa lu tengking-tengkingin nih Gitu loh Wajar sih kalo lu cemburu ya Tapi bukan roh Iya bener Tapi kalo Files cemburu ya Harusnya gak perlu Ini ada bahayanya Ini ada bahayanya ya Menurut gue ya Kalo semuanya Kayaknya lu Anggepnya begitu kan Pertanyaan itu Menurutnya nanti kesono kan Apakah ada yang kita ketempelan ini Ketempelan itu Atau ada roh ini Ada roh itu Kalo semuanya Kayak males Kita bilang itu roh males Otak kita memang cabul Dibilang ada roh sina Berarti lu gak bertanggung Lu merasa Lu tidak bertanggung jawab Gitu ya Padahal pada waktu kita ikut Tuhan Satu setelah lu diselamatkan Lu kan itu namanya Diberikan kasih karunia Ada PR kedua lagi tuh Yang namanya lu harus Memikul salib Gitu loh Memikul salib Menyangkal diri Jadi lu menghapus tuh Opsi kedua Menyangkal dirinya Lu tembak Lu kenapa ketau sih Gue kemarin ngobrol sama Pintis Lu lucu banget Gue kaya kata Soalnya Lu tembak lu itu terus Iya 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 Kemarin Pintis Lu ngomong gini Iya kita tuh jadi Orpah Tintis Harus memikul salib Menyangkal Yesus Gue ya salah Gue keren Gue selip Menyangkal Yesus Kayaknya ada Menyangkal Yesus Gitu loh Petrus dong Kalo itu Tapi kita balik lagi ya Kita ini udah bahas Roh ya sih Tapi disini Bulontong ini ada Lebih Lebih Spesifik Di ayat tersebut ya Ini di Hosea 4 Ayat 12 Tertulis Ada tertulis Umatku bertanya Kepada pohonnya Dan tongkatnya Akan memberitahu Kepadanya Sebab roh Perzinahan Menyesatkan mereka Dan mereka Berzinah Meninggalkan Allah mereka Konteksnya pada zaman itu Adalah bangsa Israel itu Lagi Menyembah berhala Kurang lebih Jaman Hosea itu Mereka meninggalkan lagi Lupa Kalau kita baca Perjanjian lama Konteksnya itu selalu Tuhan menginisiasi Mereka dipulihkan Lupa lagi Circle nya kan begitu kan Menginisiasi Memulihkan keadaan mereka Lupa lagi Kayak red-red lah ya Red-red lah kita dipulihkan Itu sih dulu gue Kalau habis red-red Dipulihkan seutunya Nanti kita balik kesini Kalian top Belum bapak itu top Gue yang beng-beng Wafer superman Ada Ayo Gak bener 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 Udah ngangkap galon Tapi gue tau Gak bener Ya gak enak dong Pokoknya Jadi maksudnya Kalau tadi Roper Sina Anda ini maksudkan disitu Saya coba Pelajari memang Hal gini-gini Dari banyak Apa Tapsiran Babila komentaris Mereka bilang itu Salah satu pendapatnya bagus Ini bukan Roper Sina Tapi dorongan Untuk berzina itu Tapi bukan berzina ini Konteksnya itu Dia kayak Gini loh Kita sama Tuhan kan dibilang Yesus itu Kita mempelainya Kayak kita istrinya Kalau kita nyeleweng ke Apa Berzina Iya Itu Kita menyeleweng ke ala lain Sudah dianggap seperti Lu Ini istri Suami lu kok Lu bisa Istri lu kok Lu bisa pindah ke ini lain Konteksnya itu Konteksnya itu Jadi dorongan untuk berzina Seperti itu Itu sih Jadi banyak Hal kayak gitu-gitu Nah berikutnya nih Ada juga Satu Timotius A4 Eh satu Timotius 4 A1-2 Tetapi Roh dengan tegas Mengatakan bahwa Di waktu-waktu kemudian Ada orang yang akan Murta terlalu mengikuti Roh-roh penyesatan Dan ajaran setan-setan Ya lagi-lagi Begitu juga Apakah itu ada Roh dari punya Jadi seakan-akan kayak Roh etintas pribadi Dan gitu-gitu Jadi konteksnya Timotius itu pun Juga memang Di jaman itu kan Si Timotius ini berhadapan Dengan banyak kepercayaan Kepercayaan pagannya Gitu Lagi-lagi orang di jaman itu Biasa ngomongin begini Jadi seakan-akan itu kayak Kayak orang ini punya Kecenderungan Malah membuat kekacauan Malah ngasih ajaran-ajaran lain Makanya dibilang Spirit lu kok gitu Gitu loh Jadi bukan ada roh Ketempelan seperti itu Walaupun ya mungkin Gak tau Kalau yang beneran Ada demon Apa ketempelan roh yang jahat Si gue juga percaya Ada itu Tapi kalau konteksnya ini Berarti roh jahat tuh Banyak jenisnya dong Banyak banget itu Berarti jenisnya Kalau itu Penjelasan yang rasionalnya Si seperti itu Menurut gue ya Menurut komentar yang gue baca Berarti sebenernya Semua konteks Roh-roh yang ditaruh Disini tuh Sebagai metafora Pada jaman itu kok Untuk menggambarkan Sebuah kondisi Pada ayat-ayat tersebut Berarti Menurut Banyak konteksnya Seperti itu Tapi ada juga Yang memang beneran Ada roh jahatnya Contoh Lu gak bisa memungkiri Bahwa istilahnya Pada waktu Yesus ketemu orang Di Gerasa Misalkan yang Oh sorry Di Gerasa apa lupa ya gue Yang istilahnya dia bilang Dia dipenuhi Yang dirempar ke babi itu Lupa gue namanya Legian Gitu Berapa banyak kamu Legian Eh sorry Siapa nama kamu Legian Karena jumlahnya banyak Ya itu kan Ada di badan orang itu Yang namanya roh seperti itu Tapi roh-roh yang Konteks per konteksan gini Kita mesti teliti dulu nih Ini benerankah Istilahnya ada roh yang nempel Atau Dia sedang bicara apa sih Gitu Berarti sebenernya Ayat gak boleh dilempar satu Gitu dong kok Lah Memang semuanya Kita juga begitu Pertama pembahasan kita Kan dulu saya sama Kevin Di sekolah Dikasih satu ayat doang Tiap hari belajar Satu ayat-satu ayat doang Gak paling Satu ayat kan Iya Gue bilang sih Bubarin aja sekolahnya sih Kayaknya sih Gak ya Sorry sorry Apa yang terjadi sekolahnya Nah kalau kayak gitu berarti Hamba-hamba Tuhan yang sering Ngeshare Kayak gituan Bisa dibilang ya Tidak memahami firman Berarti Ya kan belum tentu juga lah Lagi-lagi Diteliti dulu Yang diambil yang mana Konteksnya yang mana Dan dia lagi menjelaskan apa Gitu dengan ayat itu Jadi maksudnya kita dengan Adakan podcast gini Kan kita mengedukasi Istilahnya kita tuh Kalau di Alkitab Ada yang bilangnya tuh Jemaat Berea Jemaat Berea tuh adalah Jemaat yang selalu menyelidiki Mau siapapun yang mengajar Mereka menyelidiki sendiri Kalau di Alkitab Detektif Iya Jadi istilahnya supaya gak kemakan Begitu-gituan juga That's why Kita kan ngobrol kayak gini-gini Detektif dong Gue? Udah mulai Dia udah mulai Membaca kitab Wahyu Dengan baik dia Oh iya Dia mau karena tertarik Sama akhir jaman aja Ketertarikan seorang Dalam satu kitab tuh kan Wajar dong Seperti Sun Gong Tertarik dengan kitab Suci Enggak Itu journey to the west Yang nyari juga Tom Sancong Tom bukan Tom Tom jadi orang kulit Tom Sancong Kenapa jadi Tom dia Santai aja Tom main Jerry Bukan Tom Sancong Santai aja Sebetulnya ini Materinya udah abis sih Sebetulnya Cuma begini doang Coba sekarang kita tanya Anak muda ini Lo sering disumpahin gak Ada roh-roh apa yang gak kata Amal lagi Nah bener nih Gue gue nanya Dulu Ya jaman Namanya anak muda Gue gak tau kali ya Namanya Suka Ngebantah lah Orang tua Jadi setiap kali Ada ngomong apa tuh Debat Debat Sampai gue tuh Mau dibawa pendeta Kita mau diusir rohnya Roh apa ya katanya Ada setan katanya Ada roh-roh Itu bener gak sih Kayak gitu Apa emang Guanya Ya menamai manusia Emangnya aja Berarti roh pemberontakan gitu ya Mungkin Di dalam diri saya ada naga Kok bisa pindahkan sepuluh Jadi maksudnya lu tuh Jadi ketika kita berantem Debat sama orang tua Pasti bilang gitu Kalau bahasa di agama seberang Mesti dirukiah Iya Apa memang sebenernya Anak-anak yang kurang nganjarin itu Sebenernya ada roh iblisnya Yang merasuk Kanak-anak itu Untuk merusak otak mereka Sebenernya itu kayak The fastest shortcut gak sih Untuk menyebutkan Lu salah ngedidik Gagal mendidik Iya Maksudnya Berarti menurut lu Bapak Manny Capine Gagal mendidik dia Menurut gue Setiap orang tua Pasti ada minusnya lah Tapi mungkin dalam hal ini Orang tua dia Salah mendidik Salah mendidik Kurang pengetah Oh jadi bapak gue Salah mendidik Makanya saya gak bilang begitu Dia nyanyi aja yang ngomong gitu Iya iya Itu konklusi lu tadi Konklusi gue adalah The fastest shortcut The fastest shortcut Buat bilang bahwa Ya memang ada yang salah sama dia Gitu loh Tanpa 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 Menyelidiki Apa sih yang salah sama dia Gitu loh Gak Gak menimbang aspek-aspek Kayaknya mungkin dia ada Ada tertekan di luar deh Jadi kita ngomong sama kita Jadi begini Begini Dengan cepet ya Ini pasti ada setan Gitu menurut gue Iya gak sih Bukan gak deh Cara mendidik Enggak Pasti emang orang tua emang Bener Iya pas Masa iya sih Gak mungkin dong Lu tak terbukulnya sama Peggy B Lumayan PNP Manual B Kojo-kojo ini kojo Gak ada urusan Gak ada urusan Masa darah nih Gak ada urusan Tapi maksudnya itu Jalan yang paling cepet Untuk menyimpul sesuatu kan Nih ada Ini ada Ada botol lu gerak Ya kita simpulannya Setan kan Ya kalo lu lu bego Kalo lu lu bisa gravitasi Atau Lu bego lagi Gak gravitasi itu Kalo gerak kiri Samping-samping Kalo misalnya gravitasinya Ke kiri Anak sanya Mejanya miring Misalnya Miring atau apa gitu Cuma maksudnya The fastest way gitu loh Kayaknya ini Setan deh Gitu Menurut gue Mencari kambing Tapi lu kawan Andre Lu kan dari keluarga pendeta kok Kalo Kevin Mbak bapaknya gitu Oke lah Maksudnya oke dia Mbak bapaknya begitu Lack of knowledge kan Oh bego maksudnya orang tuanya Bego maksudnya kan Pangetahuan Bikin-bikin Jadi kan orang tua kita Mungkin gagal nih kok Yang akhirnya Yang menjadi Ketakutan kan adalah Suatu saat Kalo kita punya anak lagi Kita akan Berkesimpulan hal yang sama kan Jadi kalo anak kita gak beres Kita bilangnya ada roh apa Roh apa Nah sebenernya lu dari keluarga pendeta jaman dulu nih Mbak pemak lu tuh pernah bilang Lu ada roh apa ya gitu gak kok Kalo gue jujur gak pernah Gak pernah Gak pernah Lu terlalu baik kali pas muda kok ya Iya bisa jadi Gak tau juga Gak tau juga Jadi kalo gue sih gak pernah Biasanya kalo memang ini Nyokap gue sih Atau bokap gue yang mendidik Biasanya memang mendidik aja Mereka gak berpikir ini ada ketempelan roh apa Roh apa Soalnya kalo tiba-tiba kan mendadak Jadi dia lebih baik mendidik Jadi mendidik ya Berarti dia kalo Terusin aja kayak begitulah Aduh Sama kayak ini ya Kalo apa Orang jalan biling namanya kepiting Kalo apa Kepotong Iya Gue selesain lagi Gue selesain lagi Biar cepet aja Kata dia Pak komandan Jadi sebenernya kalo ngomongin roh-roh ini sih Ini aja pertanyaan kita di hari ini Untuk mengklarifikasi bahwa roh-roh itu Sebenernya harusnya sesuai dengan konteks ya Iya Gak sebara Cuman ambil comel satu doang Dipake untuk keperluan Ya diperluin aja sama dia gitu loh Iya 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 betul Tapi memang bisa ketempelan roh setan itu memang bisa Dalam arti kita jadi kayak Jadi kita ngomongin berarti konteksnya Ngomong setan ya Tidak-tidak Oh bukan Tapi kayak tiba-tiba tuh Kayak misalnya Marahnya tuh jadi kayak Marahnya menggebu-gebu gitu Oke sekarang kalo gitu kita gantiin Berarti sama orang-orang yang Kalo jaman dulu Yang Cina-Cina di Kuamnya tuh Gitu-gitu Kalo yang suka digelangin lah Jadi ada roh naga lah Roh ape masuk ke sono Nah terus Menurut lo itu beneran ada gak kok Soalnya kan kadang ada yang pindah ke Kristen Akhirnya atau pindah ke agama yang lain Akhirnya dilepasin tuh Di Rukya lah Atau di eksorsis lah Untuk dilepasin roh-roh yang udah dimasukin itu Nah sebenernya emang ada gak kok Jadi ini bahasa ke Kristenanya tuh Pelayanan deliverance Pelayanan pelepasan Bahasanya gitu kan Jadi kalo memang ada roh jahat Masuk ke dalam kita itu Bisa jadi ada Betul setuju Alkitab juga buktinya Tadi udah kita ngomong Yesus berjumpa juga kok Dengan orang-orang yang dirasuki Bahasanya gini nih Bedain dulu Antara kerasukan Bahasa Inggrisnya poses Dengan orang-orang yang Oppress Ditindas Atau di influence Oke Paham ya Ya kalo yang kerasukan tuh Bener-bener lu udah di take over Oh ini baru bener nih Mendidik dan mendadak nih Kayak tadi kan Iya Jelek tadi dia Jadi kalo udah Istilahnya udah diposes Udah sampe kayak cerita di Alkitab itu tadi Orang itu sampe Udah gak bisa ngontrol dah Istilahnya dia udah Matanya kayak di film-film Mungkin kalo matanya putih Tiba-tiba dia dicedukin Kepala ke tembok lah Ada perilaku-perilaku yang aneh Ini pun masih perlu dipelajari Apakah sikis Apakah ini Banyak-banyak layer loh Karena kekurangan orang Kristen Tuh ya apa-apa tembak Kayak tadi Tapi kalo memang ada Kasusnya kayak di kuame Atau di apain Ya memang itu Kita mesti ada pelayanan Di reference Tapi setelah pelayanan Di reference Jadi ada tahapnya dong Ada orang mengutamakan Pelayanan itunya aja tuh Abis itu lepas Beng Hilang udah Jeleknya tuh gitu Kadang-kadang Ada yang Sisi kiri Mendewakan Ini Jadi kalo ini udah lepas Udah muntah-muntah Muntahnya tiba-tiba Jadi muntah Gue sebagai pelayan Tuhan Berhasil Oke Itu untuk part itu After that Kita ada bagian Kita perlu mendidik dia Di dalam kebenaran firman dulu dong Harusnya ada maintenance-nya lah ya Iya Contoh deh Kayak tadi lu ngomong lu retret Lu orang semua udah pernah ikut retret kan Pernah Pernah didoain sampe Reba Serius Iya kan bener kan Gue nanya dulu Pernah kan Gue tanya balik Gue rebah gak sih Gue rebah gara-gara Kalau depan jatoh sih Yang lainnya ketiban Itu terbaik Ketiban Oke Orang yang pelayanannya Begitu Kalo kita hanya memandang Keberhasilan pelayanan sampe sitik itu Ya berhasil Ya berhasil Tapi after that Kita jujur tanya balik Orang yang udah jatoh Reba-reba gitu Kalo tadi dilepaskan dari katanya Daruh percabulan Balik lagi ya Balik lagi So Ya berarti Gimana nih Nah berarti kita harus ada Tahap lanjutannya lagi dong Karena yang bener-bener bisa Memerdekakan Kalo gue percayanya adalah Firman Tuhan Jadi artinya itu titik Oke lah Titik itu oke Dia rilis Abis itu Pemuridahnya harus dimulai Baru perubahan perilaku itu Nyata dan Ada Jadi Gak lepas Ini Balik lagi Gak tahunya Lepas terus ya balik lagi Kita tahunya ya karena Belum selesai tuh Pelayanan itu sampe situ Berarti persetanan ini Emang beneran ada kok ya Ya beneran ada dong Kalo Yesus aja di Alkitab Ada kok Tapi kan takutnya ntar Yesus tuh ngomong pada saat itu Konteks dengan metafora yang lain gitu kok Enggak itu real kok Gue juga pernah berjumpa dengan orang Yang memang bahasanya Bukan poses Bukan poses aja ya Yang poses pernah Yang ditindas Atau dipengaruhi lah Influence pernah Salah satunya yang babi itu ya Yang dimasukin Oh yang mana Alkitab Itu dia babinya deh Kayak kesetanan gitu ya Babinya kan melompat ke jurang sendiri Mati Out of control Iya Dan Yesus diusir dari daerah itu Kalau salah Kau dari kemarin Ke Israan siapa ketemu babinya Kalau salah ya Enggak Saya ketemu babinya kebetulan Yang udah di What no Kasiannya orang Gak merasa diri lu Kasiannya Lumayan Gak dimakan Iya gak gue makan lah Ngapain men Gitu Ya sebetulnya Biar gak Biar gak Demi skonsepsi aja Sebetulnya sih Biar orang gak nangkepnya Salah sih Karena Terlalu banyak Variatif roh-roh-roh-roh-roh ini Sampai hari ini Dan banyak sekali juga Yang digunakan Untuk kepentingan diri sendiri Bener Biasanya dipake sama orang tua kan Kayak tadi dulu bilang Oh ini anak gue Kesurupan roh Orang ajar nih Atau Dengan pendeta Orang-orang ajar lah Kalau dia misalkan ngelawan Ya mungkin itu bukan karena roh Yang memang kecenderungan Anak ini Emang jelek sifat lu Emang geleng Lu didikannya salah Kan orang tuanya Sekolahnya Oh sekolah Oh sekolahnya Kecenderungannya juga Begitu gitu Ada kecenderungannya Seperti gitu Tapi kalo kita berdoa Kita di dalam Tuhan Terus ada roh Tuhan Di dalam kita Ya berarti Sedikit banyak Harusnya perubahan itu Makin nyata dong Kan gitu Tapi sekolah dia nih Kurang nyata ya Perubahannya Murid-muridnya Coba cinta Justru tapi menurut gue Sekolah yang Kristen banget Anaknya justru malah Apa maksudnya Bagus Keren Bagus ya Kenapa lu taket lu Kenapa lu taket dituntut Terus sekolah lu Itu sekolah Kristen Gak akan nuntut kita Andulsa dia Kan ditambah pipi karena Lalu kasih pipi kiri Emang iya begitu Maksudnya Karena dia sekolah kesenya Jadi gak boleh membela diri gitu Gak boleh menuntut dong Kan kita Masa dia Dia kasih Dia tau Dia ingat di sekolah lu nih Sekolah lain Abis itu Ayo dong ingat-ingat Lain nih dong Kenang kiri kiri nih Bisa aja Sampai kevin kritik Masa gak boleh mengkritik Iya bener Iya boleh Kalau itu Boleh Konsepnya bukan Kiri-kiri kanan mas Itu beda Kan sekolah Kristen Ya yaudah deh ya Terus ramasnya Kalau gitu ya Tapi pelanjutin lu Yang tadi ngomong Menarik Dari sekolah Kristen Hasilnya biasanya Enggak Maksud lu apa Koklusinya apa Belum bagus Enggak 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 nih Lu jelasin dong Apa kecenderungan yang lu liat Mungkin dari sekeliling lu Mungkin Ya bukan dari sekolah kita doang Kita ngomongin dari sekolah lain ya Menurut lu kenapa emang Iya maksud gue Sekolah Kristen itu Kalau udah SMP-SMA ya Kayaknya gak terlalu Kosong-kosong Kosong Ngaruh gitu maksudnya Kosong-kosong Dia lagi milih kata yang tepat Iya Yang mana yang ini Iya maksudnya Kalau emang pengen Anak namanya itu Belangsang-belangsang aja gitu Soalnya kan Pemahaman Orang tua mungkin ya Lu udah Dikasih sekolah yang Bagus nih Pendidikan agamanya Bagus nih Jadi mah di rumah Bukan urusan gue lagi lah ya Ketoran gue lagi Tapi tetep aja Maksudnya kalau memang Dari dirinya yang memang Udah begitu ya Itu gak nolong Mungkin itu salah satunya Kali ya Jadi ketika Orang tuanya masukin Sekolah mahal Mungkin yang ngerasa Ini bukan tanggung jawab gue lagi Untuk mendidik dia Karena gue punya Karena gue punya uang Dan berikutnya juga Karena terlalu ketat Mungkin sekolah-sekolah seperti itu Jadi ibaratnya Kalau Kalau Anjing dicancang terus Kan begitu ketemu Alam liar Langsung Langsung geliar juga Tapi sebelum ke Alam liar Juga udah liar Tapi ada satu sekolah Sampai gak boleh Ulang tahun loh kok Ada satu sekolah Yang tidak boleh Merayakan ulang tahun Karena gue nyaman Ada kepercayaan roh tertentu Atau gimana Gue juga gak tau nih Karena pas itu temen gue Sempet kabur dari sekolah itu Jadi konsepnya The past nya lah Mungkin ya Terus dia kabur Di hari ulang tahun Karena dia ingin Merayakan ulang tahun Dia bilang tuh ada Gue gak tau loh Gue gak Gue gak inget Dia bilang apa Tapi setidaknya Ada sesuatu Yang tidak baik Soal lang tahun itu Coba tau temen gue Mau disurprice Jadi dibilang Kita gak boleh Gak boleh ngerti Lang tahun kamu nih Kan ini satu sekolah Satu sekolah Mau suamiin dia Ya bener Lu pikirannya pendek Lu berdua Apa namanya Sensor lagi Kalau emang Udah jalan Tuhan Kalau udah saat ini Udah gak bisa Udah gak bisa Kata-kata lagi Kalau udah bisa Kalau udah mati Karena katanya tuh ada Gue gak tau lah Roh AP Gue juga lupa Kalau intinya Gak boleh Berseneng-seneng lah Takutnya nanti Mengundang sesuatu Yang buruk Buat diri kita Kepercayaan Kepercayaan berarti Itu bukan roh Percayaan tertentu Memang ulang tahun Kenapa Gitu pertanyaan gue Kenapa orang Ulang tahun Gak boleh ngerayain Karena kuenya mahal Mungkin Mesti liftingin aja Tanya sama mereka Soalnya itu sekolah Kristal Jelin yang dibakar Begitu ditiup Jadi asap kan Asapnya itu kan Menjadi Polusi Itu aja Mikirin kesitu aja mas Kita mikirinnya Sekarang kita podcast Science nih Ke science saya Dari tadi Lu ngomongin ada Roro Lu goblok Gak ada Gak ada Memang gitu Goblok Memangnya kita bertanya Karena kita goblok Kita bertanya Tapi memang narasi Orang-orang dulu Kalo kembali ke Roro ini Ya begitu sih Gue juga dulu besar Di jaman itu Istilahnya kan Sampai sekarang sih Kok kayaknya orang tua Orang tua masih pada Masih pake Roro itu Kayak anaknya bandel Dibilang ada Ini Rontak lah Pembrontakan Roro bandel awet Terima kasih temen-temen Kita akan bahas disini Kita akan bahas Di Bible Talk Seperti itu Oke Silahkan ya Yang mau ikut programnya Karena Manolo juga butuh program itu Nanti tungguin aja Pengumuman di sosial media kita Caranya gimana Bisa di daftar Dan lain-lain Iya gitu Kayak gitu Kita akan bahas Lebih teknis Dan lebih Mekanik Tapi tadi Pernyata ini Kayak Mysterious man gitu ya Nah ini Saya gak akan bahas disini Iya dong Mysterious man gitu ya Kayak Iya suka-suka Iya Lu kenapa yang harus Complaining Metode orang sih Lu kayak Guru marketing loh Kayak Tunggu semua Ngajarin orang loh Thank you Kayak ada ilmu Konkretnya aja diri loh Kayak ada ilmu 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 Kayak ada ilmu